Tim Sar berupaya evakuasi korban banjir yang rumahnya hanyut terbawa banjir di Kecamatan Uloiwoi, Kabupaten Kolaka, Timur Sulawesi Tenggara. Medan yang berlumpur serta cuaca ekstrim membuat Tim Sar harus bekerja lebih untuk mengevakuasi warga yang masih terisolir akibat banjir bandang. Tim Sar berhasil mengevakuasi satu keluarga korban banjir di Kecamatan Uloiwoi dan Kecamatan Dangia, Kabupaten Kolaka, Timur Sulawesi Tenggara. Yang rumahnya rubuh terbawa banjir untuk dibawa ke posko pengungsian. Akibat banjir bandang di Kecamatan Kolaka, Timur sejak beberapa hari lalu membuat dua kecamatan di wilayah tersebut terisolir yakni Kecamatan Uloiwoi dan Kecamatan Uesi. Cuaca buruk serta akses jalan menuju wilayah ini licin dan terjal menyulitkan proses evakuasi warga. Begitupun dengan bantuan logistik harus didistribusikan dengan peralatan khusus. Sementara itu seorang pria warga Kelurahan Madu Keleng, Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan ditemukan tewas di sungai yang meluap karena banjir. Jasad korban pun langsung dibawa ke rumah sakit umum Lama Du Keleng, Sengkang, untuk diotopsi. Menurut keterangan saksi korban, tengah menjaring ikan di sungai saat tertimpa pohon tumbang akibat angin kencang.